Hai masing-masing Oke lor seperti ini penampakannya tadi mau pakai ini lor ya biar lurus pakai kok seperti ini penampakannya pakai kok ini kalau mau itu betul apa halus lagi halusnya macam apa ya di bruce boleh loh ini pun sudah betul-betul halus lor ya seperti pipi bayi Hai 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 nah oke guys kaciat channel balik mani guys 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 gesnya sampai entek lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor gimana kabarnya lor semoga sehat sukses selalu lor sekali ini kan jen mong itu lor mau ngelicin mau apa ya mau ngacin ngacin ngaci mau ngaci plasteran lor itu kalau masih basah lor ini ya baru di plaster masih mamel-mamel seperti ini senang lor ya ini masih mamel-mamel ini masih basah sedikit kita plaster senang sedikit lor kalau seperti itu oke lor lanjut saja lor let's go bangat uno aduk kemos 4 hi selamat menikmati 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 ini kalau mau itu betul apa halus lagi halusnya macam apa ya di bruce boleh lho ini pun sudah betul-betul halus lho ya seperti pipip bayi sudah halus ya tapi ini kalau seperti ini apa itu cat itu lho ya kurang kelet lho seperti ini kalau mau kelet itu di bruce pakai sepan atau bruce cat gitu saput itu itu lagi bagus itu lho seperti ini sudah mamel-mamel baru disaput atau pakai bruce itu seperti ini sudah apa sudah halus kalau buat kacet ini terlalu halus penampakannya seperti itu masanya terlalu halus itu bekas sudu itu halus itu betul-betul halus seperti itu kalau mau pakai ini lho ini saya ada saput lho ya ini saput buat cat ini yang lembut yang halus ini nanti saya contohkan sekali pakai sepan itu saya sudah naikkan videonya pakai itu bisa pakai ini bisa lho nah kita seginikan nah ini pun membantu kalau ada yang betul-betul tidak rata membantu juga menghaluskan dan ini nanti kalau apa apa ya dicat catnya betul-betul kelet lho seperti itu kalau pakai ini kalau diginikan ini kan contohnya seperti ini saya sekarang pakai ini nah diginikan nah itu ada satu garis satu garis itu kelihatan lho ya satu garis satu garis ini nah ini nanti ini nanti kalau dicat betul-betul kelet lho ya halusnya sudah kurang lho kalau halusnya ini sudu nah ini ini betul-betul halus licin seperti pipinya bayi tapi kalau seperti ini ada agak kasar sedikit lho ya kasarnya ini nah ini kasarnya ini nanti jadinya kalau dicat semakin bagus lho seperti itu Hai lagipun membantu juga ini lho ya membantu menutup ada lubang-lubang kecil bekas potongan sudu tidak rata itu membantu juga meratakan seperti itu intinya pokoknya yang acinanya betul-betul sudah halus ini hanya meratakan betul lho ya contohnya seperti ini nah yang ini yang belum seperti ini yang ini sudah nampak satu garis satu garis seperti itu lho cukup segitu saja semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam memili Alejandro